Oke teman-teman balik lagi di GHB design kali ini aku mau ngasih sebuah tutorial gimana sih caranya bikin pattern jersey kayak gini nih yang udah ada di gambar ya kayak gini gimana caranya awal mulanya gimana gitu ya kali ini aku udah ada bahannya udah ada satu bahan Hai bahan peternya mungkin temen-temen bingung gimana sih cara bikinnya gitu cara buat peternya kayak gini nah buat temen temen yang masih bingung nih di tutorial kali ini aku mau ngasih caranya nih gimana oke nih ini ini peternya Oke kita hapus dulu aja untuk peternya Oke kita kita buat dari nol Oke kita sisain kaosnya deh di sampel kaosnya sampel jersey Oke temen-temen temen-temen langsung aja bikin kotak-kotak kayak beginilah ya kan kotak ya kita atur dulu atur di sini dua senti lah dua senti ya kita bikin di jarak sebelah sininya itu empat senti gitu kan nah dia nanti berbentuk kotak kayak gini temen-temen langsung convert aja di sini convert to curve nah ketika udah kayak gini temen-temen keseftul septul klik ini ya kita blog blog yang sebelah sini kita klik A kita pencet tombol bawah di keyboard nah nanti dia bakal ngebentuk kayak gini ini sebelumnya udah aku atur untuk jarak turun ke bawahnya sekitar satu setengah senti ya jadi kurang lebih dia tutur turunnya tuh kayak gini ya mungkin bisa dibilang jajar genjang gitu nah kita langsung aja ini disimak aja ya temen-temen kalau ada yang bingung mungkin bisa kita kasih di kolom komentar ya nih kita bikin duplikatnya dulu ke atas kayak ya kurang lebih kayak gini kita bikin lima ya 12345 kayak gini temen-temen sudah kayak gini kita kasih warna dulu Oke warna pertama Nah ketika kita udah duplikat ke atas kayak gini temen-temen bisa langsung di di apa ya di copy copy ke kanan sini ya kayak gitu nih kita langsung copy nah kayak gini temen-temen kita mirror gitu loh kita duplikat tapi kita mirror gitu ketika udah selesai satu baris ini udah kita warnain jadi ini tinggal temen-temen kasih warna kalau belum dikasih warna nah habis itu kita well jadi world itu buat kombinasi ya dia kan sebelum sebelum di world itu ada kayak jarak gitu jaraknya terlalu kelihatannya putih-putih gini kita langsung world aja nah dia hilang jadi satu kesatuan setelah kita world baru kita baru kita sesuaikan nah ini disini ya kan ini kita ini udah aku setting warnanya untuk settingannya bebas ya temen-temen mau berkreasi warna apapun terserah temen-temen karena kebetulan ini aku udah setting warnanya jadi tinggal aku ikutin aja nah kayak gini temen-temen untuk untuk warna ini sendiri itu bisa kalian terserah bebas kombinasi in masing-masing aja kalau mau ikutin cara aku warnanya kayak gini juga boleh setelah kayak gini ini kan baru satu ya satu apa ya satu objek gitu ya kita duplikat lagi ke bawah ini jangan lupa kita blok dulu kita turun ke bawah ini kita kasih jarak kira-kira seginilah nah setelah itu kita gimana cara cara duplikat supaya banyak langsung ke bawah kita klik kontrol tambah huruf R langsung klik satu nah ini udah 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 ngopi dia itu udah terus-terus nah mungkin segini biar kita kita sesuaiin aja sama pattern yang ada di eh kita sesuaiin sama ukuran bajunya aja kalau udah kayak gini nah ini kita bikin samping Hai kurang lebih segini Hai segini untuk bajunya nah ini teman-teman kurang lebih kayak gini eh sorry 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 teman-teman ini aku salah pencet nah ini kan udah udah aku grup ya nih udah grup temen-temen cukup tinggal klik ini ini nih kita lihat dulu nih udah oh udah cukup gitu ya ini teman-teman tinggal klik kanan di power clip inside sini or clip inside kita arahin ke sini nah ini udah jadi kurang lebih kayak ginilah patternnya ya kalau tonton mau bikin untuk lengan ya tinggal kalau aku biasanya kayak gini aku ekstrak lagi aku langsung aku power clip di lengan nah kurang lebih ya kayak gini teman-teman kayak gini hasil jersey yang udah Hai hasil pattern yang tadi kita bikin gitu loh ini cuma sebagai contoh aja ya kalau mau aku cetak biasanya eh aku rapihin dulu ini kan masih kayak kelihatan merah-merah ini garis-garis kayak kayak gini biasanya aku rapihin dulu gitu ya teman-teman karena ini buat tutorial aja supaya teman-teman ngerti dan gimana sih buat cara nah ini udah kuas tau caranya ya semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar gimana caranya desain jersey atau desain pattern jersey atau desain untuk pattern jersey gitu teman-teman ya oke mengenai segitu aja aku jahb desain salam kreatif bye-bye tadi jahb desain jahb desain